Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah hak kesulungan Allah Orang Israel memberi tanda darah hewan di pintu rumah mereka Keluaran 12 ayat 13 Tapi bagi kita yang hidup dalam anugerah Bapak yang di surga memberi kita korban anak domba Allah Yaitu Tuhan Yesus Karena itu yang kita peroleh hari ini jauh lebih dasyat Daripada yang diterima orang Israel di Mesir Dari Yesus adalah darah anak sulung Karena ia anak sulung Allah Anak sulung menjadi milik Allah Dan Yesus sudah pekorban Sehingga kita dibebaskan dari tulah Allah Hak kesulungan Allah Hak kesulungan Allah bukan hanya manusia Juga harta benda Karena di Mesir Allah mengambil anak sulung manusia dan hewan Bilangan 8 ayat 17 Harta benda dinyatakan dengan hewan Zaman dahulu harta benda dinilai dari berapa hewan yang dimiliki Beda dengan zaman sekarang Harta dihitung dari jumlah simpanan di bank Dengan memberi hak kesulungan Allah Yaitu harta benda kita kepada Allah Maka semua itu akan dikuduskan dan kita akan diberkati Seperti halnya bangsa Israel dibebaskan dari maut dan perbudakan Bahkan menjadi bangsa pemenang Semua bangsa yang mereka jumpai di bandang gurun mereka kalahkan Memang sekali dua kali bangsa Israel kalah akibat dosa mereka Namun akhirnya mereka mengalahkan musuh-musuh mereka Sehingga dapat terus berjalan dan berhasil masuk tanah kanan Kita bisa belajar bahwa ketika kita memberikan hak kesulungan Allah Kita akan diberkati Ada contoh di perjanjian lama yaitu Hana Ia mandul Kemudian ia berdoa di baik Allah meminta keturunan Imam Eli yang berada di baik Allah Mendekatinya dan menanyakan keperluan Hana disitu Hana punya nazar Ia akan memberikan anaknya ini Menjadi pembantu Imam Eli di baik Allah Dan hasilnya Hana melahirkan Samuel yang lalu diberikan kebaik Allah Menjadi pembantu Imam Eli Hana diberkati lima kali lipat Karena ia mengandung lima anak lagi Tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan Satu Samuel dua eduk satu Samuel menjadi nabi besar Dan ia menakbiskan dua raja Israel Yaitu Saul dan Dal Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati